S2 tentu saja arahnya kepada pengembangan ya. Jadi program itu cirinya adalah edu-eco-preneurship. KC Radio, your easy listening station. Welcome back with your boy Gitaama di Bincang UNESA. Nah kali ini masih di Pasca Sarjana, kita bakal ngobrol-ngobrol langsung nih sama kaprodingnya dari prodi S2 pendidikan biologi. Nah buat ICP People pasti sudah akrab banget sama pendidikan biologi yang ada di FMIPA. Sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol sama kaprodingnya di tingkat S2. Ada Ibu Dr. Yuliani MSI, ada Ibu Yuli. Halo. Apa nih Ibu selama pandemi belajar mengajar di S2 seperti apa? Kalau belajar mengajar di S2 itu perkuliannya secara hybrid. Jadi luring dengan daring. Jadi luringnya 60%, kemudian daringnya 40%. Tetapi itu juga menyesuaikan karena kalau sedang pandemi hebat-hebatnya itu saja banyak yang ke arah online, ke arah daring. Nah dulu untuk pendidikan biologi sendiri nih Ibu, S2 pendidikan biologi, sejak kapan di Pasca Sarjana Unis? Baru setahun ini. Baru setahun ini? Kurang lebih masih baru? Baru ya. Jadi kami prodi S2 pendidikan biologi itu baru membuka untuk mahasiswa baru pada semester Gasal 2021-2022. Jadi baru bulan Agustus kemarin. Baru bulan Agustus, kurang lebih mau satu tahun nih? Iya, mau satu tahun. Berarti untuk tahun kemarin, tahun 2021-2022, sudah kuatnya berapa Bu untuk S2 sendiri? Kemarin itu kami menerima mahasiswa, itu tujuh mahasiswa. Tujuh mahasiswa. Sekarang masih mencari kembali untuk gelombang dua dan gelombang tiga. Untuk gelombang satu kemarin ada tiga pendaftar. Untuk yang gelombang dua dan tiga masih proses, tetapi sudah ada beberapa yang inden yang mau masuk. Mungkin dari teman-teman mahasiswa yang dulu sudah jadi pendidikan biologi ataupun biologi purni. Betul, dari alumni-alumni. Dari alumni-alumni yang sebelumnya mau menjadi beneran lanjut ke studi sebagai guru, kan minimal S2 bisa kan Bu. Lanjut di prodi baru ini. Yang membedakan nih Bu, di S1 dulu sama yang di S2 sekarang, yang membedakan pelajarannya itu seperti apa Bu? Mata kuliah atau apa? Ya, banyak yang membedakan. Untuk di prodi S2 pendidikan biologi, ini masa studinya terutama ya, masa studinya itu harapannya adalah empat semester. Harapannya ya, jadi kemudian SKS-nya. Tentu saja kalau di S1, SKS-nya kan lebih besar ya. Kalau di S2 pendidikan biologi itu 42 SKS. Nah, di 42 SKS itu, itu hanya kuliah di semester 1-2. Untuk semester 3 juga, tetapi sudah mengarah kepada publikasi dan pengerjaan tesis. Jadi harapannya di semester 4 itu sudah lulus, harapannya begitu. Jadi kurang lebih semoga di 1-2 itu teori, teori, apa mata kuliah dan lain-lain di semester 3 sudah mulai melakukan tesis. Betul, proposal, tesis, publikasi itu di semester 3. Sehingga semester 4 itu tinggal ujian saja. Ngomongin mata kuliah Bu, yang membedakan mata kuliah dari dulu yang S1, dulu pendidikan biologi, dengan S2 pendidikan biologi itu sebenarnya apa sih Bu? Ada mata kuliah yang sama atau emang fokusnya untuk S2-nya sendiri sebagai pengajar atau seperti apa? Ya, kalau untuk S2 tentu saja arahnya kepada pengembangan. Jadi kalau untuk S1 itu masih mata kuliah-mata kuliah dasar atau basic biologi dan basic untuk pendidikan biologi. Tapi kalau untuk S2 ini sudah arahnya pengembangan. Jadi kami di sini ada mata kuliah untuk institusi, ada mata kuliah spesialisasi wajib, ada mata kuliah spesialisasi pilihan, dan ada mata kuliah untuk skripsi. Sementara yang untuk mata kuliah spesialisasi wajib inilah yang membedakan betul dengan S1. Jadi arahnya kepada wawasan biologi tapi tingkat lanjut. Ya, seperti bioproses. Kalau di S1 itu ada fisiologi tumbuhan, fisiologi hewan itu dasar. Tetapi kalau di sini, di S2 pendidikan biologi jadi bioproses. Jadi ada satu peningkatan untuk konsep. Demikian pula untuk pendidikannya. Kalau di pendidikan biologi itu ada, dulu di S1 itu ada asesmen saja. Di sini ada asesmen alternatif. Ya, jadi mahasiswa lebih dicondongkan untuk mengembangkan pola berfikirnya. Yang lebih meningkat. Berarti memang khususnya untuk keluarganya sendiri, selain jadi guru, jadi apa saja biasanya? Ya, kalau profil S2 pendidikan biologi itu ada tiga sebenarnya. Yang pertama itu jadi pendidik. Pendidik untuk biologi ya, terutama. Yang kedua itu adalah peneliti dari pendidikan biologi. Jadi kalau misalnya baru lulus ya jadi asisten lah paling enggak ya, tapi peneliti. Dan yang ketiga, kewirausahaan, wirausaha. Jadi karena di profil kami harapannya ada. Jadi pro di kami itu cirinya adalah edu-ekoprenership. Sehingga ada harapannya nanti lulusannya ada juga yang menjadi wirausaha. Tapi di bidang pendidikan, misalnya mengembangkan media, mengembangkan perangkat, mengembangkan apa saja yang bisa digunakan sebagai wirausaha. Kalau di FB Pak, khususnya FB Pak kan diketintang nih Bu. Pasca sudah mulai di lidah petang semua. Untuk sarana-prasarana sendiri, untuk S2 pendidikan biologi sendiri, ada di mana aja Bu? Apa yang kayak lab, terus kelas belajar, itu seperti apa? Ya, jadi di S2 pendidikan biologi itu ada praktikamnya. Betul. Nah praktikamnya ikut dengan praktikam di S1 labnya. Jadi kami di FB Pak itu ada lab IDB, ada lab biologi, yang digunakan untuk kegiatan praktikam bagi mahasiswa S2 pendidikan biologi. Sementara untuk perkuliahan itu ada di sini. Karena di sini ruang kelasnya sangat memadai juga. Jadi ada AC, ada LCD, jadi mahasiswa itu nyaman kalau di sini. Jadi ikut sarana-prasarana yang ada di sini. Kalau untuk perpustakaan, selain di perpustakaan pusat juga ada e-library kan. Jadi dia bisa mengambil dari mana saja. Jurnal lewat internet. Lagi pula di sini juga ada layanan untuk KPI, untuk publikasi. Ya, untuk publikasi dan juga untuk menambah skor Tufel-nya mereka. Jadi ada untuk TIP-nya dari pusat bahasa. Jadi mereka sering juga ke sini. Jadi tidak menjadi masalah. Di sana hanya untuk praktikam saja. Karena memang fokus dari fasilitas dari lab-lab praktik, memang banyak di teman-teman yang satu kan Bu? Karena terlihat dari kuantitas mahasiswanya lebih banyak. Jadi bisa risal sering lah. Jadi buat teman-teman S2 ataupun S3, fokusnya di gedung pasca untuk teori. Karena kan enak juga gedungnya. Mungkin kalau ada praktikum dan lain-lain, bisa di fakultas atau jurusan yang lain. Kebetulan alatnya memadai kalau alat praktikum di sana. Kalau memang UNESA kan rata-rata emang fokus dulu ikit, jadi guru kan. Pasti ada praktik dan lain-lain. Dan alatnya juga banyak yang memadai. Dan rata-rata sudah standart nasional gitu. Nah, ini Ibu. Untuk beasiswa kan ini juga masih baru dan lain-lain. Terus ada juga di S1-nya, Prodi-nya. Untuk beasiswa sendiri ada nggak sih? Buat teman-teman yang emang tahun ini lulus jadi sarjana. Khususnya FNIPA, biologi. Kalau mau lanjut jadi S2, mau menjadi guru dan lain-lain. Ada nggak sih, Bu, beasiswa untuk melanjutkan S2 di sini? Ya, ada. Jadi kebijakan dari universitas dan kebijakan pasca sarjana, itu diberikan beasiswa fresh graduate. Fresh graduate. Ya, untuk mahasiswa-mahasiswa kami, apalagi yang kumlaut itu ya. Berprestasi. Ya, berprestasi. Itu tentu saja ada kemungkinan yang lebih besar. Memang kami belum mendapatkan beasiswa eksternal dari luar karena masih proses akreditasi. Jadi tahun ini kami proses akreditasi. Jadi komitmen dari S2 pendidikan biologi adalah sebelum mahasiswa lulus, kami akan akreditasi. Akreditasi. Ya, dengan target baik sekalip atau unggul. Nah, itu semua mahasiswa mendukung. Jadi mereka bersedia datang untuk mengerjakan berbagai hal supaya sama-sama memaju. Iya, sama-sama menguntungkan. Berarti untuk teman-teman yang mungkin sekarang mau mendaftarkan, tadi kan sudah tiga di Bukat Tenggara. Terus ada yang inden juga mau mendaftar, kalau emang mau majukan beasiswa, bisa yang tadi first graduate? Ya, bisa. Untuk beasiswa first graduate. Itu khusus UNESA saja atau luar UNESA bisa nggak? Sepengetahuan saya, itu karena kebijakan dari universitas, itu diutamakan untuk yang mahasiswa lulusan UNESA, yang kumulat atau yang berprestasi. Nah, bisa teman-teman kece people yang di rumah, khususnya mahasiswa FMIPA, kalau emang mau melanjutkan di S2 Pendidikan Biologi, bisa melalui beasiswa tersebut. Betul, silakan. Masih ada kuota. Jadi buat kece people, kalau kalian memang mau cari-cari info, memang mau melanjutkan studi jadis S2, khususnya di Pendidikan Biologi, bisa melalui beasiswa tadi. di first graduate. Buat kece people nih, Bu, untuk mau cari informasi tentang PASKA Sarjana, atau khususnya di S2 Pendidikan Biologi, bisa di mana, Bu? Website atau apa? Ya, di websitenya S2 Pendidikan Biologi UNESA ACID. Jadi kalau kita masuk di webnya PASKA UNESA, ngambil saja untuk pendidikan S2 Pendidikan Biologi. Sudah lengkap semua di situ. Kegiatan, kurikulum, kegiatan, ya semuanya lengkap. Jadi, teman-teman kece people yang emang mungkin kepo nih, mau lanjut studi, lagi nunggu-nunggu buat kerjaan, tetap terus binat juga pendidikan menjadi guru. Iya. Mau cari informasi, bisa langsung di website UNESA kan? Betul. Website UNESA, cari PASKA Sarjana, ASAPILIP PRODI, S2 Pendidikan Biologi. Atau langsung saja ke HTTPS-nya yang PASKA UNESA, kemudian di PRODI-nya mengambil S2 Pendidikan Biologi. Sudah lengkap. Sudah lengkap. Nah, terakhir, Bu, silakan closing statement. Mengajak teman-teman yang masih mengisi kekesosongan kuota. Silakan, mungkin teman-teman kece people ada yang mau join juga di S2 Pendidikan Biologi. Ya, baik bagi saudara semua, bagi alumni dari mana saja yang ada unsur biologinya, kami berharap bahwa S2 Pendidikan Biologi akan menjadi S2 yang unggul dan kukuh, yang bercirikan edu-ecoprenership dan berbasis kearifan lokal. Kalau begitu, mari kita gabung bersama, kita maju bersama, meningkatkan PRODI-S2 Pendidikan Biologi, sehingga kita semua bisa menjadi manusia yang lebih baik. Oke, kece people. Jadi, buat kece people yang di rumah, kalau kalian memang mau dan berniat menjadi guru, dosen, di, apalagi guru biologi, pendeliti, bisa langsung menjadi keluarga besar S2 Pendidikan Biologi. Kami tunggu. Ditunggu sama Ibu Yuli. Terima kasih Ibu Yuli udah mau cerita-cerita. Terima kasih banyak. Udah mau sharing-sharing. Semoga S2 Pendidikan Biologi semakin besar. Amin. Dan semoga kedepannya, tahun-tahun selanjutnya, bisa membuka kuota makin banyak. Ya, Alhamdulillah. Meluluskan guru-guru peneliti khusus UNESA, apalagi teman-teman S1 yang mau lanjut studi. Semoga semakin banyak lulusannya, semakin besar juga. Amin. Amin. Terima kasih doanya. Oke, thank you buat kece people yang udah mau nonton Bincang UNESA kali ini. Semoga kalian yang memang mau benar menjadi guru atau dosen, bisa lanjut di S2 atau S3 pasca sajana UNESA. Oke, thank you for watching and see you on next video. Aku Tama pamit undur diri, Bincang UNESA, KC Radio, your easy listening, stay tuned. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax